Halo abangku semua, mbakku gimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channelnya Moonprank Pada momen kali ini, ada salah satu video yang saya harus sejikan untuk teman-teman semua Yang mana video ini saya lansir dari halaman youtube channel KW Super Jadi beliau ini memiliki 2 youtube channel, KW Super dan juga Alipers KW Yang baru bikin sekitar 1 bulan yang lalu Yang saya suka dari seorang blikade ya Karena beliau ini berasal dari Bali Sama dengan saya, rumahnya beliau dengan saya tuh Gak terlalu jauh ya, ya lumayan lah 2 jaman Beliau di Singaraja, saya di kotanya Denpasar ya Kenapa hari ini saya ingin sekali mengangkat video ini Yang mana video yang akan saya angkat ini berjudul Youtuber ini malah sedih Bang Alip mendapat royalty Saya bilang sangat penting sekali untuk saya sajikan Blikade ini baru memiliki 1000 subscriber Yang mudah-mudahan bisa tembus 100.000 subscriber Amin, ya Namanya doakan bang Mimpi itu bisa aja, bisa terjadi Oke, kita simak barang-barang Jangan lupa subscribe ya teman-teman Check it out Kita kan tahu sekarang Bang Alip sudah mendaftarkan lagunya dia Lagu originalnya dia ya di SAS Publisher ya Nah sekarang sebagai imbasnya tentu Orang-orang yang bikin reaksi video Bang Alip itu Jadi kena claim content ID namanya Claim itu ada yang copyright, ada yang content ID Nah, saya tidak akan jelaskan terlalu banyak soal Content ID ini apa Karena rasanya sudah banyak yang tahu ya Dan sebelumnya juga sudah pernah saya bahas Nah, intinya kalau dulu orang yang bikin reaksi itu kan bisa dapat uang dari ininya Dari video reaksinya tersebut Nah, tapi sekarang karena sudah itu ada content ID Sekarang itu di claim Jadi uangnya itu tidak dapat ke reaktor itu Nah, kemudian ada satu komentar yang menarik Ini saya bacakan ya Tapi saya inikan Supaya tidak ada kayak perdebatan Nanti ada yang membuli dan sebagainya Saya tutupi ininya Nama akunnya ya Jadi, beliau ini rupa-rupanya seorang YouTuber Nah, isinya gini Baru-baru ini saya mendapat claim ID dari karya Mas Alip Sedih sih Tapi mau gimana lagi semua itu hak Mas Alip Sebagai kreator saya hanya mengapresiasikan saja Selebihnya kembali kepada yang punya Nah, jadi intinya itu Dia seorang YouTuber Dia biasalah Kalau kan kita sudah sama-sama banyak yang bikin video reaksi Banyak yang bikin kolaborasi sebagainya Nah, kemudian karena ada claim content ID kan Uangnya tidak dapat dia Tapi larinya ke bank Alip Nah, dia sedih Ya, sebenarnya dapat dipahami kenapa dia sedih kan Karena mungkin dia sudah bikin video Sudah ngedit sebagainya Tahu-tahu tidak dapat apa-apa Zong gitu kan Tapi di sisi lain kan gini Seharusnya kita bersyukur Bersyukurnya kayak gini Pertama Uang itu kan larinya ke bank Alip Jadi Selama ini bank Alip Bikin video Bikin cover Bikin lagu original Itu buat kita kan gratis Apa sih yang kita kasih ke bank Alip? Nggak ada kan Kita cuma keluarin Kuota saja Bayar pulsa buat beli kuota Kalau yang pakai seluler kan Tapi kalau kita Apakah kita ngasih uang ke bank Alip? Kan nggak ada Jadi sekarang dengan adanya content ID ini sudah didaftarkan karyanya bank Alip Paling tidak kan beliau mendapat gitu loh Walaupun tidak banyak Dari beberapa lagu itu Kalau ada yang nonton Itu ada iklannya Langsung ke bank Alip Kalau ada yang bikin reaksi Itu juga langsung ke bank Alip Ini kita sebagai seorang penggemar Seorang fans Bukankah seharusnya ini kita syukuri Logis kan Kita suka dengan bank Alip Kita nge-face dengan bank Alip Ketika bank Alip mendapat royalty Dari hasil karanya Kan kita harusnya ikut bahagia kan Benar nggak? Benar dong Kalau saya Kalau logika saya berpikir Begitu Nah ini juga bagus untuk Kalau dulu kan banyak Dalam tanda kutip Nyinyir ya Penggemar bank Alip Entah penggemar atau pro-pro-penggemar Ketika ada yang bikin video reaksi bank Alip Ada yang nyinyir Wah bisanya nyomot karya orang Mendapat keuntungan di atas keringat orang Nah Kayak gitulah omongnya Bahkan ada yang lebih kasar lagi Tapi intinya Kayak Kayak saya misalnya Saya bikin video reaksinya bank Alip Bata Saya pakai videonya bank Alip Kan saya dapat Penghasilan dari AdSense-nya Nah itu dinyinyirin kan selama ini Nah sekarang dengan Sudah didaftarkannya Lagu dari bank Alip ini ke publisher Kan nggak ada jalan lagi untuk nyinyir dong Karena kalau saya mereaksi video bank Alip Penghasilan dari itu Otomatis larinya ke bank Alip Jadi apa yang perlu dipermasalahkan kan Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi Jadi ini adalah Sisi positifnya gitu loh Dan ingat kita sebagai penggemar Kita dukung Apapun yang terbaik Bagi bank Alip Bata Ingat loh Kita ini dikasih tontonan itu gratis Kita nggak ada bayar Nggak ada apa Jadi cuma dari penghasilan ini Ini aja lah Ketika akhirnya Itu royalty masuk ke bank Alip Kan kita harus bersyukur Kita harus dukung Oke Karena yang namanya seniman Kalau Walaupun Bilang wah saya tidak gini Tapi ketika dia mendapat penghargaan Atas jerih payah dia Atas kreativitas dia Itu adalah hal yang baik Itu bisa menjadi Motivasi untuk terus berkarya Siapa tau dengan begini Bang Alip lebih rajin lagi bikin Konten-konten original guys Ingat Saya pingin sekali Suatu saat Bang Alip bikin album gitu loh Diproduceri oleh misalnya Kayak Dewa Bujana Kan Saya denger-denger Bang Alip lagi Ada kontak lah dengan Beli Dewa Bujana Bang Alip sering nanya Nanya tentang Youtube Tentang industri musik Semoga Suatu hari Beneran kejadian Karena Beli Dewa Bujana ini Di luar gigi Dia banyak sekali punya album instrumental Yang album solo Semoga nantinya Bang Alip bisa Ke arah itu Keren kan Jadi Idola kita punya album Weh Ya itu ya teman-teman Saya rasa cukup Bagaimana tanggapannya Rekan-rekan semua Dengan pendapatnya Seorang Beli KD ini Atau Alipers KW ini ya Dalam arti KW super lah Gimana pendapat kalian Saya ingin tahu satu persatu Karena terkait hal ini Saya akan berikan Jawaban saya Di next video Khusus buat teman-teman ya Serta Bisa dapat membuka Pola pemikiran Rekan-rekan semua Oke Saya ingin dulu Tahu Dan ingin baca Pendapat dan opini Rekan-rekan semua Di kolom komentar video ini Oke bang Thank you so much Bye